Intro Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus bertemu lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab dengan tema hari ini adalah baca instruksinya yang terambil dari dua raja-raja pasal 14 sampai dengan 17 tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus ala Bapak kami yang di surga terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk datang membaca firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan kiranya Engkau sendiri memberikan pada kami hikmat supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap firmanmu terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 2 Raja-raja pasal 14 Amasia Raja Yehuda Dalam tahun kedua jaman Yoas bin Yoahas Raja Israel Amasia anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya bukan seperti Daud Bapak leluhurnya ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja yaitu ayahnya tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa di mana Tuhan telah memberi perintah janganlah ayah dihukum mati karena anaknya janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri ia mengalahkan Edom di Lembah Asin 10.000 orang banyaknya dan merebut selah dalam peperangan itu lalu dinamainya lah kota itu Yoktil begitu lah sampai hari ini pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoaz bin Yoahaz bin Yehu Raja Israel mengatakan mari kita mengadu tenaga tetapi Yoaz Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak rumput duri itu memang engkau telah mengalahkan Edom sebab itu engkau menjadi tinggi hati cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau tetapi Amasya tidak mau mendengarkan sebab itu majulah Yoaz Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka ia dan Amasya Raja Yehuda di Betsemes yang termasuk wilayah Yehuda Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya Yoaz Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda anak Yoaz bin Ahasya di Betsemes lalu Yoaz masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbandaharaan Istana Raja juga orang-orang sandera kemudian pulanglah ia ke Samaria selebihnya dari riwayat Yoaz apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? kemudian Yoaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria di samping Raja-Raja Israel maka Yerobeam anaknya menjadi Raja menghentikan dia Amasya bin Yoaz Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoaz bin Yoahas Raja Israel selebihnya dari riwayat Amasya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia sebab itu larilah ia ke Lakis tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis lalu dibunuhlah dia di sana diangkutlah dia dengan kuda lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud sekenap bangsa Yehuda mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi Raja menggantikan ayahnya Amasya ia memperkuat elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dalam tahun kelima belas zaman Amasya bin Yoaz Raja Yehuda Yerobeam anak Yoaz Raja Israel menjadi Raja di Samaria ia memerintah 41 tahun lamanya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamad sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan ala Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Getaver sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya dan tidak ada penolong bagi orang Israel tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoaz selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepala lawanannya bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamad Yehuda ke dalam Israel bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Raja-Raja Israel maka Sakarya anaknya menjadi Raja menggantikan dia Pasal 15 Asarya Raja Yehuda dalam tahun ke-27 jaman Yerobeam Raja Israel Asarya anak Amasia Raja Yehuda menjadi Raja ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasia ayahnya namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu maka Tuhan menimpakan tulah kepada Raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan dan Yotam anak Raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu selebihnya dari riwayat Asarya dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? kemudian Asarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia Sakarya Raja Israel dalam tahun ke-38 zaman Asarya Raja Yehuda Sakarya anak Yerubeah menjadi raja atas Israel di Samaria ia memerintah enam bulan lamanya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerubeah bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Salom bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia membunuh dia di Yibleam kemudian menjadi raja menggantikan dia selebihnya dari riwayat Sakarya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel dan terjadilah demikian Salom Raja Israel Salom bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan zaman usia Raja Yehuda ia memerintah sebulan lamanya di Samaria sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa lalu sampai ke Samaria ia membunuh Salom bin Yabes di Samaria kemudian menjadi raja mengantikan dia selebihnya dari riwayat Salom dan persepakatan yang diadakannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya sebab orang tidak membuka pintu kota baginya maka dimusnahkannya lah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung Menahem Raja Israel dalam tahun ke-39 zaman Azhar Raja Yehuda Menahem bin Gadi menjadi Raja Israel ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerubim bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Buh Raja Yur datang menyerang negeri itu lalu Menahem memberi seribu seribu talenta perak kepada Buh supaya membantunya dia mengokokkan kerajaan itu di tangannya Menahem mengeluarkan uang ini atas ban Israel yang untuk diberikan kepada Raja Syaur 50 syikal perak dari setiap orang lalu pulanglah Raja Syaur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya bukanlah bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Raja Israel kemudian Menahem mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek mayangnya maka pekahnya anaknya menjadi Raja pengganti dia dalam tahun kelima puluh zaman Asaria Raja Yehuda pekahnya ke Menahem menjadi Raja atas Israel di Samaria Ia memerintah dua tahun lamanya Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobian bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pola Lalu perwiranya yakni pekah bin bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di Puri Istana Raja berserta dia ada Orgob dan Ary serta lima puluh orang dari Bani Gile dibunuhnya pekahnya kemudian menjadi Raja menggantikan dia selebihnya dari riwayat pekahnya dan segala yang dilakukannya sesungguhnya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dalam tahun kelima puluh dua zaman Asaria dan Raja Yehuda pekah pekah bin Remalia menjadi Raja atas orang Israel di Samaria ia memerintah dua puluh tahun lamanya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ia tidak menjauh dari dosa-dosa Lirubian bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pulau dalam zaman pekah Raja Israel dan tanganlah tingkah pil laser Raja Shower direbutnya lah Ion abel bet makahnya ia Noah Kedas dan Hazor Gilen dan Gelia seluruh tanah Naftali lalu diangkut nyalah penduduk ke Asyur ke dalam pembuangan Hosea bin Ella mengadakan bersepakatan melawan pakah bin Remalia dibunuh nyalah dia kemudian dia menjadi raja pengganti dalam tahun ke 20 zaman Yutam bin Uziye selebihnya dari riwayat pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel dalam tahun kedua zaman pekah bin Remalia raja Israel Yutam akan usia raja Yehuda menjadi raja ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yerusa anak Zado ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan usia ayahnya namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu menjadi persembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu ia mendirikan pintu gerbung tinggi di rumah Tuhan selebihnya dari riwayat Yutam apa yang dilakukannya bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda mulai zaman itu Tuhan meramalya menyerang Yehuda kemudian Yutam menjadi perhentian bersama sama dengan nenek moyangnya yang ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapak luhurnya maka Ahas anaknya menjadi raja menggantikan dia dalam tahun ke-17 zaman Beka bin Remaya Ahas anak Yutam raja Yehuda menjadi raja Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memelintah di Yerusalem ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan alahnya seperti Daud bapak leluhurnya tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan kecik bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun pada waktu itu majulah Resin Raja Aram dan Beka bin Remale Raja Israel untuk memerangi Jerusalem dan mereka mengepung Ahas tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia pada masa itu Resin Raja Aram mengembalikan elat kepada Edom lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari elat datanglah orang orang Edom ke elat dan diam disana sampai hari ini Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tigl Pileser Rasaja Asyur mengatakan aku ini hambamu dan anakmu majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaraan Istana Raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik merebutnya dan mengangkut penduduknya ketahuan kekir tetapi resin dibunuhnya sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui di Glatpileser Raja Asyur ke Damsyik setelah Raja Ahas melihat mezbah yang ada di Damsyik mengirimkannya kepada Imam Uriah ukuran dan bagan mezbah itu menulis buatannya yang tepat lalu Imam Uriah mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik demikianlah dibuat Imam Uriah menjelang datangnya Raja Ahas dari Damsyik setelah Raja pulang dari Damsyik maka Raja melihat mezbah itu lalu mendekat lah Raja kepada mezbah itu naik ke atasnya membakar korban bakarannya dan korban sajiannya mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan dari antara mezbah baru dengan rumah itu dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uriah bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang juga korban bakaran dan korban sajian Raja lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban korban curahan seluruh rakyat negeri dan diharamkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku lalu Imam Uriah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahas sesudah itu Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bajana pembasuhan dari atasnya juga laut itu diturunkannya dari atas lembut tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu selanjutnya Demiraja Ahsyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan juga pintu masuk untuk Raja yang di sebelah luar selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud maka Hizkiah anaknya menjadi Raja menggantikan dia dalam tahun ke-12 zaman Ahas Raja Yehuda Hosea bin Ela menjadi Raja di Samaria atas Israel ia memerintah 9 tahun lamanya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tetapi bukan seperti Raja-Raja Israel yang mendahului dia Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya dalam tahun ke-9 zaman Hosea maka Raja Asyur merebut Samaria ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di temi sungai Habor yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai orang Israel telah berdosa kepada Tuhan alah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir dan karena mereka telah menyembah alah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja-Raja Israel dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan alah mereka mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu mereka mendirikan tuku-tuku berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan mereka beribadah kepada berhala berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka janganlah kamu berbuat seperti itu Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi tetapi mereka tidak mau mendengarkan melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan alah mereka mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka mereka mengikuti dewa kesiasiaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka janganlah berbuat seperti mereka itu mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan alah mereka dan telah membuat dua anak lembutuangan juga mereka membuat patung asyera sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada baal tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telahah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan alah mereka tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi Raja tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang lebih besar demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan demikianlah sampai hari ini Raja Asyur mengangkut orang dari Babel dari Kutah dari Awah dari Hamad dan Sefar Waim lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel maka orang-orang itu pun duduki Samaria dan diam di kota-kotanya pada polanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut pada Tuhan sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa keantara mereka yang membunuh beberapa orang diantara mereka lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur bangsa-bangsa yang Tuhan kuangkut tertawan dan yang Tuhan ku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada alah negeri itu sebab itu dilepaskannya singa-singa keantara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada alah negeri itu lalu Raja Asyur memberi perintah suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada alah negeri itu salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di petel ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan tetapi setiap bangsa itu telah membuat alahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami orang-orang babel membuat patung sukot benot orang-orang kuta membuat patung nergal orang-orang hamad membuat patung asima dan orang-orang awa membuat patung nibas dan tartak orang-orang Sefar Waim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adra Meleh dan Anah Meleh para Allah di Sefar Waim di samping itu mereka berbaktik pada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu mereka berbaktik pada Tuhan tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu mereka tidak berbaktik pada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yaakub yang telah dinaimainya Israel Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka janganlah berbakti kepada Allah lain janganlah sujud menyembah kepadanya janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung kepadanyalah kamu harus berbakti kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban tetapi kamu harus berpegang pada ketetapan ketetapan peraturan peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain melainkan kepada Tuhan Allah kamu harus berbakti maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu tetapi mereka tidak mau mendengarkan melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka baik anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek mayang mereka sampai hari ini demikianlah Sabtu Tuhan syukur pada Allah selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Anda pasti pernah melihat pertunjukan komedi tentang membeli barang yang harus dirakit sendiri dan berusaha merakitnya tanpa mengikuti petunjuk yang ada pelawak itu selalu pada akhirnya membuat sebuah produk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan yang pasti produk itu tidak dapat digunakan situasi itu sangat menggelikan karena tampaknya sangat cocok dengan hidup ini banyak dari kita yang telah mengalami hal seperti itu kita seharusnya lebih pandai dari itu kita seharusnya tahu bahwa instruksi itu diberikan untuk menjamin kesuksesan namun kita cenderung membuang instruksi itu bersama pembungkusnya instruksi penting untuk memasang sesuatu barang yang baru atau merakit sesuatu yang juga baru instruksi ini bahkan seringkali lebih penting dari kehidupan kita bagian dari dua raja-raja ini terus mengulangi satu kalimat yaitu ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pulang raja Israel ingin merakit kerajaan tanpa mengikuti instruksi dari Tuhan akibatnya setiap raja membawa penderitaan bagi dirinya dan bagi bangsanya Bapak Ibu Saudara kerinduan Tuhan adalah untuk memberi kita keamanan dan keyakinan tentang masa depan untuk itu ia telah memberikan kita beberapa instruksi agar kita ikuti dia berkata janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu itu ada di 2 Raja-Raja 17 ayat 38 dan 39 apakah ada bahaya dalam hidup kita atau hidup Bapak Ibu Saudara sekalian apakah ada bahaya dalam sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan kenalilah hal itu dan putuskan hari ini bahwa Anda dan saya akan mengingat janji Tuhan mengikuti jalannya dan menikmati perlindungannya amin mari lah kita berdoa ya Tuhan terima kasih untuk petunjuk yang kau berikan kepada kami kami sungguh bersyukur dapat mengetahui bahwa ada instruksi bagi hidup ini yang kau berikan bagi kami berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk mengikuti instruksimu walaupun mungkin cara-cara lain tampaknya lebih menggoda kiranya engkau yang menolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa